Halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Sumpah Rukum Dan untuk kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian yang masih bingung, masih bimbang Ketika mendapatkan perkara, minimal perkara perceraian itu lebih baik menggunakan pengacara atau tidak sih Itu saya akan jawab karena banyak sekali pertanyaan ke Whatsapp saya ya, ke direct juga Pertanyaannya seperti itu, lebih baik menggunakan pengacara gak sih? Akhirnya malah membandingkan biaya honor pengacara Nanti setelah tanya pengacara sini, tanya pengacara situ, nanti dibandingkan yang paling murah yang mana Setelah tahu yang paling murah akhirnya diurus sendiri Cuma melakukan perbandingan saja Oleh karena itu, ini pertimbangan-pertimbangan yang perlu anda pikirkan ketika ingin menggunakan pengacara atau tidak di dalam sebuah perkara Jadi untuk timbangan pertama memang, yang pertama yaitu finansial Timbangan yang pertama yaitu mengenai keuangan kalian Ketika sebuah perkara itu kalian urus sendiri itu pasti dan pasti akan lebih murah Dan menggunakan pengacara pasti akan lebih mahal Entah pengacara dimanapun dan pengacara senior, junior yang baru disumpah atau Atau udah puluhan tahun disumpah pasti akan lebih mahal ketika anda menggunakan pengacara Dan diurus sendiri pasti akan lebih murah Oleh karena itu, tentukan bulu dana anda itu berapa ketika memang mau memilih mau menggunakan pengacara atau enggak Kalau misalnya memang ada dananya dan anda ingin menggunakan pengacara Baru anda bisa melangkah menentukan pengacara mana yang akan saya gunakan Mau pengacara yang sudah senior, pengacara yang mahal Dan pengacara yang sudah pro sekali atau pengacara artis yang sudah terkenalnya baharanya mahal Dan setiap tarif pengacara itu berbeda-beda setiap daerahnya Jadi jangan disamakan nanti kalau pengacara di pelosok itu disamakan dengan yang di kota itu Pasti akan berbeda harganya Oleh karena itu tentukan bulu berapa-berapa finansial yang anda punya Jika memang uang yang anda punya itu cukup banget, pas-pasan banget Ya udah, diurus sendiri saja itu lebih bagus ya Untuk prosedurnya pasti bisa Nanti kalau misalnya ribet baru konsultasi ke saya akan saya bantu, enggak apa-apa Oke, itu yang pertama Jadi pertimbangan yang pertama yaitu mengenai finansial atau keuangan Untuk pertimbangan yang kedua yaitu mengenai waktu ya Waktu Ketika kalian memang enggak ada waktu Atau ketika kalian memang seorang pekerja yang harus masuk kantor tiap hari Tiap hari kerja mulai dari pagi sampai sore Dan enggak bisa ditinggal sama sekali, enggak bisa izin sama sekali Karena nanti ketika anda berperkara, ketika anda mengurusi suatu perkara, ketika anda berada di suatu perkara itu Pasti setiap minggu pasti akan ada panggilan untuk sidang ya Dan prosesnya kan ada gugatan replik-duplik Pembuktian dan kesimpulan itu Kalau lancar itu bisa sampai 6 Apalagi kalau enggak lancar nanti satunya datang, enggak datang, habis itu ditunda lagi bisa sampai 10 ya Itu pasti akan memakan banyak waktu Jadi Pertimbangan kedua, ketika memang kalian memiliki banyak waktu Silahkan kalian urus sendiri, itu akan lebih bagus Namun ketika memang kalian enggak ada waktu sama sekali Dan Enggak ada waktu dan memang kalian pekerja yang masuk tiap hari Misalnya PNS gitu Atau pekerja kantoran yang harus tiap hari masuk dan tidak bisa izin lebih dari 2 kali gitu Ya lebih baik menggunakan kuasa hukum Itu saran saya yang terbaik Walaupun mahal Walaupun lebih biaya lebih sedikit Namun semua sudah diwakilkan Anda cuma akan datang sekali di perkara mediasi Kalau perkaranya perceraian Seperti itu ya Itu pertimbangan kedua yaitu mengenai waktu Dan untuk pertimbangan yang ketiga yaitu mengenai Pengetahuan Ya pengetahuan kalian Di dunia peradilan Saya pikir ada banyak yang sudah mengerti bagaimana prosedur di peradilan itu seperti apa Walaupun enggak kuliah di sarjana hukum Walaupun bukan advokat Sekarang informasi banyak sekali Bisa diakses di internet manapun Bisa di google search manapun ya Itu menjadi salah satu pertimbangan Kalau memang kalian tahu bagaimana prosedurnya Tata caranya mulai dari mana Bagaimana tata cara membuat berkasnya Mulai dari gugatan jawaban Repit duplik sampai kesimpulan Itu ya enggak apa-apa Silahkan kalian urus sendiri Malah akan lebih bagus dan lebih murah Namun ketika anda awam sekali Enggak tahu Enggak tahu lor kidul Kalau bahasa jawanya ya Enggak tahu mau kemana Enggak tahu mau ke loket mana Enggak tahu berkasnya ditaruh di mana Enggak tahu bagaimana tata cara membuat berkasnya Enggak tahu apa yang harus ditulis Enggak tahu harus Gimana cara daftarnya Itu saya sarankan Lebih baik anda didampingi oleh seorang kuasa hukum Karena ketika anda nanti pusing disitu Di pengadilan itu ketika antrianya udah sampai Seratus lebih itu Anda datang jam sembilan Daftar jam sembilan Sitang jam tiga Itu nanti akan menghambat kalian Memakan banyak waktu Akhirnya kalian stres sendiri ya Menunggu lama Prosedurnya pusing Dan masih banyak sidang Itu pertimbangan yang ketiga Yaitu mengenai pengetahuan kalian Kalau memang mengetahui semua prosedurnya Silahkan diurus sendiri itu lebih baik Namun ketika awam sama sekali Lebih baik didampingi oleh seorang pengacara Dan ini yang terakhir Yaitu Apa tadi Untuk yang terakhir Pertimbangan terakhir Yaitu mengenai Saya lupa ya Yang terakhir itu mengenai Kayaknya udah tiga itu aja ya Jadi untuk tiga Tiga pertimbangan Yaitu mengenai Keuangan Finansial Yang kedua Waktu Yang ketiga Pengetahuan Awam Atau enggak Untuk tiga pertimbangan itu Lebih baik kalian fikirkan terlebih dahulu Mau menggunakan pengacara atau enggak Kalau memang Sudah dipikirkan matang-matang Dan pengen menggunakan pengacara Dan mau mencari pengacara yang Profesional dan berkompetensi Silahkan hubungi nomor di depan Nanti akan saya carikan Dimanapun Anda berada Dan Kalau memang mau diurus sendiri Dan berkasnya enggak bisa Juga bisa konsultasi secara Whatsapp di Nomor di depan Dan Ataupun memang diurus sendiri Dan enggak tahu Akan diletakkan di mana Berkasnya juga bisa konsultasi di depan Di depan Whatsapp di depan Nomor di depan Dan Seperti biasa Semoga bermanfaat Dan terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!